Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi penonton setiap podcast MTSN 1 Kota Malang Bersama saya Freshi Cinara Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial Yaitu Bapak Dr. Agusus Santo MA Sebagai tenaga ahli Komisi 8 DPR Republik Indonesia Mari kita sapa bersama Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah semoga selalu diberi keberkahan dan kesehatan selalu ya Pak Amin Amin Pertama saya ucapkan selamat datang di MTSN 1 Kota Malang Tepatnya di podcast kami yaitu podcast MTSN 1 Kota Malang Pertama seputar pendidikan nih Pak Ketika Bapak berada di madrasa ini Bagaimana kesan pertama Bapak ketika berada di MTSN 1 Kota Malang? Ya Saya sangat takjub ya terkait visi dari MTSN 1 Kota Malang ini Yang mempersiapkan generasi muda Islam ke depan itu yang melek digital Kemudian memiliki nilai-nilai moral yang baik serta kompetensi keilmuwan yang juga update dengan perkembangan zaman Jadi memang kesiapan kita menghadapi tantangan zaman ke depan itu khususnya pendidikan Islam ini sangat penting sekali Untuk dikembangkan dan dilakukan terobosan-terobosan seperti ini Masya Allah Terima kasih Bapak Selanjutnya nih Pak Dalam dunia pendidikan khususnya di Kota Malang Lebih khususnya di MTSN 1 Kota Malang Yang sebenarnya madrasah kami cukup dikenal sebagai madrasah unggulan Bagaimana pesan Bapak khususnya untuk pengembangan madrasah kami ke depan? Untuk pengembangan madrasah yang memiliki program spesifik dan kualitas seperti ini Harusnya ini menjadi pilot project ya Atau sebuah model madrasah yang harus dikembangkan untuk daerah-daerah yang lainnya di Indonesia Tadi saya diskusi sama Pak Kasih, Pak Muni, Kota Malang dengan Pak Samsudin bagaimana Kedepan ini harusnya madrasah-madrasah yang cukup banyak peminatnya seperti ini Dari jalur prestasi dan sebagainya ini Harusnya ini menjadi momentum kita untuk merekrut sebanyak-banyaknya Potensi yang ada saat ini untuk anak-anak tamatan SD maupun min yang berkualitas tadi Untuk ditampung sebanyak-banyaknya dengan standar tertentu Dan dididik untuk kesiapan menciptakan generasi Islam yang berkualitas ke depan dan beriman Saya kira itu Masya Allah Nah, kami sebagai siswa Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk bisa menghadapi pesatnya atau tingginya persaingan global saat ini, Pak? Persaingan global saat ini kan mengarah kepada sebuah sistem pergaulan yang internasional ya Makanya bahasa itu sangat penting satu Yang kedua penguasaan teknologi digital juga atau IT juga menjadi hal yang mutlak Karena ke depan itu masyarakat itu secara internasional akan terhubung semua Dalam pergaulan yang sifatnya digital tadi, makanya bahasa digital itu penting Namun benteng yang paling besar adalah bagaimana fondasi keimanan, keilmuan, keagamaan itu didalami Sehingga hidup kita itu punya arah dan tujuan yang ini capek Karena dalam Islam itu kebahagiaan itu bukan, keberhasilan itu bukan hanya konteks dunia tapi juga akhirat Makanya dalam konteks madrasah kita akan menciptakan bagaimana iman dan takwa dan imtek itu bisa bersinergi dan sejalan Karena tujuan hidup kita memang robbanatina fit dunia hasanah, papil akhiratnya hasanah Kita harus bahagia dunia, kita harus menjadi pemimpin pencerahan peradaban di dunia dan juga memperoleh kebahagiaan di akhirat Masya Allah, berarti memang perlu, kedua hal itu memang sangat penting ya pak Bagaimana di dunia dan di akhirat juga kita harus memikirkannya dari sekarang Selanjutnya dengan perkembangannya teknologi dan berkembangnya sekolah apalagi sekarang sudah menjadi berbasis digital ya pak Menurut bapak bagaimana madrasah kami yang harusnya kami bisa lakukan dalam menyiapkan ini semua Untuk MTSN 1 ini saya kira harus terus tetap mempertahankan yang sudah bagus ini Kemudian dikembangkan lagi kepada terobosan-terobosan yang juga menyahuti perkembangan zaman ke depan Misalnya adalah kalau dalam sistem pendidikan kita sekarang ada kampus merdeka Model kampus orang bisa kuliah tanpa harus ke kelas lagi misalnya Mungkin ke depan dipikirkan terobosan-terobosan seperti itu di madrasah Jadi mungkin ada segmen-segmen tertentu dari calon murid atau nanti guru juga yang didesain juga seperti itu yang bisa masuk ke ruang itu Sehingga kita bisa merekrut misalnya anak didi itu bukan hanya dari Indonesia Tapi bisa dari negara lain misalnya ini kan menjadi arah bagaimana madrasah itu go internasional juga ke depan Ini juga harus dicari permula walaupun dari kementerian agama pusat misalnya belum ada terobosan-terobosan seperti itu Tapi tidak ada salahnya kalau madrasah di tingkat lokal juga bersiap diri untuk menghadapi kontestasi itu Masya Allah Pak berarti tidak ada salahnya bagi madrasah untuk menyiapkan hal itu dari sekarang ya Pak Kemudian satu sisi kita sebagai siswa juga harus memiliki akhlak yang terbuji Dan di sisi lain ada tuntutan menguasai secara keilmuan nih Pak Juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini Menurut Bapak apa yang harus kami lakukan sebagai siswa maupun kesiapan sekolah atau madrasah dalam mewujudkan semuanya nih Pak Siswa itu kan ibarat server ya Server komputer misalnya Jadi setiap dulu kami masih jaman saya itu ada Pentium 1 Bahkan sebelumnya ada model DOS dulu yang lama Kemudian berkembang Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5, dan Pentium 6 Begitulah sebenarnya kapasitas SDM khususnya madrasah itu ditingkatkan Jadi memang masa sekolah ini adalah masa untuk menyerap dulu berbagai keilmuan Sebanyak-banyaknya agar ruang dalam diri kita tadi kapasitas Daya tampung harddisknya itu bisa maksimal Jadi isinya isi dengan keilmuan dan hal-hal yang positif Sehingga itu menjadi bekal kita karena sudah banyak sudah penuh tadi kita tinggal mengelola itu Tapi kalau ruangnya kosong atau diisi ruang yang negatif tentunya nanti menghasilkan SDM Yang juga tidak bisa maksimal untuk menciptakan hal-hal positif Yang kedua adalah bahwa sekarang ini eranya Orang memproduksi hal-hal negatif itu tidak bisa kita larang sekarang Karena eranya era digital orang mengupload sesuatu yang tidak baik mungkin di Youtube Atau mengajak sesuatu yang tidak baik di Youtube itu bebas sekarang dengan teknologi Nah dalam konteks itu kontestasi kita adalah bagaimana juga kita Sebagai siswa dan guru maupun lingkup pendidikan Islam yang melihat itu sebagai fenomena yang harus kita ikuti Kita memproduksi juga konten-konten materi-materi yang positif sebanyak-banyaknya Untuk mengimbangi bagaimana dinamika kontestasi antara yang positif dan negatif itu masuk ke ruang publik Sehingga masyarakat itu bisa teredukasi dan banyak referensi juga Saya kira itulah yang menjadi tantangan ke depan bagi siswa dan pendidik dan tenaga pendidik di Kementerian Agama ini ke depan Baik Bapak, terima kasih Berarti sebenarnya dengan perkembangannya teknologi digital ini dapat memberikan dampak positif dan negatif juga ya Pak Nah selanjutnya selama Bapak berada di DPR Republik Indonesia Menurut Bapak bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini Pak? Ya perkembangan pendidikan di Indonesia kita ini sebenarnya masih tertinggal ya secara umum dibanding negara-negara lain gitu Dengan Malaysia sendiri kita sudah tertinggal Dulu Malaysia itu masa-masa saya itu masih banyak sekali program-program beasiswa dari Malaysia itu mengirim anak didinya itu kuliah di Indonesia Iya Pak Kenapa? Karena Indonesia dianggap negara yang punya tingkat pendidikannya lebih baik dengan mereka Tapi sekarang malah terbalik Banyak sekali kita yang kuliah di Malaysia karena tingkat pendidikan di Malaysia berkembang sangat pesat Jadi eranya ini adalah bagaimana pendidikan itu maju, kehadiran negara juga harus serius untuk mempersiapkan generasi ini Misalnya ketika kita bicara era perdagangan bebas ASEAN kemarin Harusnya dari Kementerian Pendidikan Yang pendidikan umum, Kementerian Dikti maupun Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam mempersiapkan bagaimana anak-anak sekolah ke depan Dari SD itu atau dari Madrasah Ibtidaiyah dan Sanami itu sudah dibekali kurikulum bahasa conversation Bahasa itu sangat mutlak ketika kita bicara pergaulahan internasional Nah itu harus didesain dari awal Jadi jangan ketika kita mempersiapkan bahasa yang dicekoki sama anak-anak itu adalah persoalan rumus-rumus bahasa present time, past time, continuous time Padahal bahasa itu kan praktis, praktek bagaimana mengucapkan Untuk mengucapkan harus banyak vocab yang diisi dulu dalam memori kita Jadi anak-anak itu praktik aja langsung Jadi dari SD itu harusnya sudah ada conversation yang dibangun di sekolah-sekolah Sehingga anak didik kita dari SD, CMP, dan SMA ketika SMA itu sudah expert dalam berbahasa Sehingga pergaulannya juga bisa nyambung dengan dunia internasional Saya kira itu yang harus disiapkan Berarti memang bahasa itu sangat diperlukan ya Pak Diperlukan Dalam dunia pendidikan Terutama nanti misalnya yang kami sebagai siswa SMA berencana untuk kuliah di luar negeri Berarti memang perlu dilakukan pembelajaran bahasa sejak masih SD itu Pak Benar Baik Kemudian dalam kancah pendidikan di dunia Bagaimana posisi pendidikan di Indonesia nih Pak Dan menurut Bapak bagaimana nih sebaiknya kami sebagai siswa ataupun madrasah Untuk tetap unggul dan mampu bersaing secara global dan mendunia nih Pak Ya Kalau kita bandingkan pendidikan Indonesia saat ini Pendidikan yang bagaimana yang harus dikembangkan Kemajuan teknologi di barat itu ketika mereka Ya Dalam dunia pendidikan itu ketika Masuk ke dalam dunia pendidikan itu kan keilmuan yang dibahas Keilmuan yang ditemukan misalnya itu Selalu dikembangkan dalam bentuk teknologi Misalnya ketika mereka analiti misalnya Yang paling sederhana lah konsep kita misalnya dalam Islam Kebersihan itu sebagian daripada iman Itu kan konsep yang memang Di Islam itu mutlak Kita harus bersih gitu Tetapi ketika Konteks Ajaran itu Hanya sebatas Tekstual yang dipahami Tidak diteliti secara Keilmuan misalnya ya Apa yang membuat sesuatu itu bisa jadi bersih Harusnya diteliti Kemudian jenis-jenisnya apa Bahan-bahannya apa Ketika itu ditemukan Harusnya keilmuan itu melahirkan Teknologi yang menciptakan bahan-bahan yang bersih Pembersih Harusnya kita yang menemukan sabun Dari sabun itu Ternyata ada deterjen segala macam Dibangun lagi penelitian Untuk pakaian jenis sabun apa Untuk cuci tangan sabun apa Untuk muka sabun apa Kemudian untuk cuci mobil sabun apa Penelitian-penelitian seperti ini Dikembangkan untuk menemukan tadi Keilmuan melahirkan teknologi Teknologi ini harus melahirkan produk Iya Pak Produk itulah yang kemudian Bisa menjadi Pangsa pasar yang Berimplikasi pada Peningkatan Ekonomi dan kesejahteraan Nah di Eropa itu di Barat Ilmu bukan untuk ilmu Tapi ilmu menciptakan Ditemukan untuk teknologi Teknologi menghasilkan produk Produk dikembangkan dalam bentuk Jenis banyak varian produk Sehingga dipasarkan keluar Saya kira pola pendidikan Seperti ini Harus dikembangkan di kita Kalau kita ingin Berkembang dan maju Jangan hanya Ilmu untuk perdebatan Iya Pak Tapi ilmu untuk Melahirkan Temuan Keilmuan yang menciptakan Teknologi Teknologi menghasilkan produk Saya kira itu yang harus Dikembangkan ke depan Masya Allah Terima kasih Bapak untuk Tipsnya nih Pak Tipsnya Ya sekedar ya Terakhir Pesan dari Bapak Untuk kami sebagai Siswa madrasah Di Indonesia Ini apa Ya Pak Ya untuk Adik-adik di Madrasah Senawiyah Ya Saya kira Menuntut ilmu adalah Amal Ibadah yang paling tinggi Di sisi Allah Jadi Ini adalah jihadnya Sebentarnya jihadnya Orang Menuntut ilmu itu Apalagi ilmu agama Dalam rangka Kebahagiaan dunia Dan akhirat Ini adalah Wajib hukumnya Jadi Nilai ibadahnya tinggi Bagi adik-adik Dan juga bagi orang tua Yang Menyekolahkan Yang kedua Yang harus dipahami Bahwa Akhlak kita kepada Tuhan Dalam artian kita Beribadah Dan tak kepada Tuhan harus tetap kita jaga Ya amal ibadah Karena kewajiban kita Karena bumi ini milik dia Yang kedua Hutang budi kita Yang kedua adalah Kepada orang tua Jadi Ridho orang tua itu Ya Ayah dan ibu itu Adalah Fondasi kita Untuk memperoleh Kebahagiaan dunia akhirat Tidak ada orang yang sukses Di dunia ini Yang track recordnya itu Durhaka sama orang tua itu Tidak ada Tetap restu orang tua Ketika orang tua Meridoi Merestui Itu Biasanya Anak-anak itu Akan lebih sukses Dalam kehidupan Di dunia Dan kebahagiaan di akhirat Saya kira itu yang harus Iya Pak Terima kasih Berarti Restu orang tua Dan ridho orang tua itu Memang sangat penting Buat Kita Sebagai Biar kita bisa Mencapai itu semua ya Pak Sebagai mana Kata orang bilang Ridho orang tua Ridho Allah Benar Iya Pak Ya terima kasih Bapak Sebelumnya sudah Menyempatkan waktu Untuk Berkunjung dan Berbincang dengan saya Di podcast MTSN 1 Kota Malang Ini Pak Iya sama-sama Saya juga Terima kasih atas Kesempatan yang diberikan Hadir di Acara podcast ini Mudah-mudahan Bisa sedikit Memberi Wawasan dan Masukan Ke depannya Ya terima kasih Bapak Atas waktunya Terima kasih Sekian podcast MTSN 1 kali ini Sampai jumpa lagi Di podcast MTSN 1 berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax